Halo selamat datang kembali di channel youtube Zanfam udah lama ya kita gak update youtube ini video kami ambil sekitar minggu lalu di bulan Agustus 2023 ya Alhamdulillah sekarang lahan rumput kami subur luas sedara disaat lagi musim kemarau kami lagi berusaha untuk suasem pada pakan ya ini ini udah kami tanam dari tahun kemarin khususnya di bulan Februari 2023 ini kami melakukan percepatan perluasan tanam rumput untuk pakan domba ini di area masuk kandang domba bisa lihat kiri odot kanan odot ya ini kami pengalaman udah belajar beberapa kali ya ternyata kalau ngaritnya odot itu dari rata tanah ternyata itu cara yang salah berdasarkan pengalaman ya harus 5 cm seperti di atas tanah odot yang dipotong ya biar makin banyak nah ini bisa lihat sisi kanan ini jarak dari kandang ini sekitar 10 meter ini lahan odot waduh luas ya ini lahan odot yang kami peroleh dari Bogor di bawah sana adalah ada rumput pakcong sama gama umami yang kami beli dari Bogor eh dari Yogyakarta langsung dari 78 farm kami pesan nah ini lihat lahannya ini posisi lagi musim kemarau karena di bulan Agustus ini ini sebagian peternak domba lagi kesulitan buat cari rumput ya karena musim kemarau yang panjang belum hujan-hujan katanya diprediksi BMKG agak lama musim kemarau untuk tahun ini ya nah ini kita lihat lahannya ini rumput odot tapi ingat ya saudara rumput odot ini ternyata kalau dikasih terlalu banyak bisa bikin domba sakit perut faktanya seperti itu makanya ini hanya sekedar buat pencampur saja ibaratnya ini hanya nasi lauk pauknya ada di dedaunan biar dombanya montok-montok nah ini bisa lihat kita nanamnya rata ya lurus-lurus kami nanamnya ini udah diambil berapa kali alhamdulillah sekarang makin banyak rumputnya ya semoga kami bisa segera suasana dapatkan ya kebun zanfam ini dombanya lahan domba nah ini area atas ini sudah nah disini dulu kami nanam banyak nih area odot nih disini cuma pada mati ya karena kesalahan sebelumnya kami itu motong rata tanah ternyata 10 tukang harit 7 orang bilang rata tanah tapi bersama pengalaman ternyata itu bikin rumput makin kecil ya idealnya ternyata 5 cm di atas tanah lah itu udah bersama pengalaman fakta di lapangan nah ini area atas ada rumput odot tapi rumput odotnya masih kecil-kecil banget ini gak kayak yang tadi ya kayak tadi kita bersama pengalaman akhirnya kita lebih hati-hati untuk motong harus 5 cm di atas tanah nah ini kita menuju area rumput mersi ya kalau bahasa inggrisnya berat berakuria apa gitu atau rumput badai nah ini rumputnya nih nah ini rumputnya kayak apa ya kayak daun bambu gitu lah tajam-tajam gitu nah ini rumput lapang disebutnya itu nah ini lagi kami perbanyak ini area atas ya jadi area sini kami rencananya khusus untuk rumput mersi ini kadar proteinnya sekitar 9% kalau gak salah rumput ini nah ini oke kemudian kemudian